Kita beralih ke kabar lainnya, hingga saat ini KPU telah menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu 2024 dari 21 provinsi. KPU yakin pemirsa hasil pemilu 2024 bisa diumumkan tepat waktu, yaitu pada 20 Maret 2024. Proses rekapitulasi hasil pemilu 2024 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional serta penetapan hasil pemilu serentak 2024. Rapat pleno dibagi ke dalam dua panel. Kemarin, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, juga Jawa Timur. Hari ini, KPU menjadwalkan penghitungan suara di dua provinsi, yakni Bengkulu dan Sulawesi Utara, Rampung. Dengan demikian, rekapitulasi hasil pemilu dari 21 provinsi telah selesai. Komisioner KPU, Agus Melas, menyatakan penetapan hasil pemilu 2024 akan diumumkan pada 20 Maret mendatang. Namun, tidak menutup kemungkinan rekapitulasi hasil pemilu 2024 akan selesai lebih cepat. Tidak punya harapan, kalau bisa sebelum tanggal 20 Maret selesai kan. Kalau kita lihat peta datanya, rekapitulasi yang dilakukan di tingkat provinsi, progresnya bagaimana, kemudian proses yang kami jalani di rekap nasional juga bagaimana, dan itu semua terbuka, dinamikanya ada. Kalaupun ada waktu yang dibutuhkan, sejauh mana kami ngukurnya, maka ya kita tentu bisa berharap sebelum tanggal 18 selesai. Ya, sebelum tanggal 20 maksudnya, selesai. Tapi kan tengkat waktunya tetap tanggal 20 Maret. Maksudnya, berarti kalau selesai sebelum tanggal 20 akan langsung diumumkan atau tetap di tanggal 20 umumannya? Ya, nanti kita rebukan sama pimpinan yang lain. Dan tidak bisa saya sepilih, kolektif-kolegial. Dari hasil rekapitulasi di 21 provinsi, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Takabu Mingraka unggul. Dari Jakarta, Rehana Meziah, Ikhwanul Ghafur, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU kembali melanjutkan proses rekapitulasi suara tingkat nasional. KPU menargetkan penghitungan suara di 2 provinsi, yaitu Bengkulu dan Sulawesi Utara rampung pada hari ini. Memasuki hari ke-16, Pemirsa, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 21 provinsi. Ada 2 panel yang akan melakukan penghitungan suara secara simultan. Panel A akan menghitung suara untuk provinsi Bengkulu, sementara panel B untuk provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Sudah berapa provinsi yang menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu hari ini? Baik, selamat petang Andro, Gina Vita dan juga Pemirsa. Untuk saat ini proses sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 saat ini sedang diskors. Dimana sampai update-nya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sudah terdapat 25 provinsi yang direkapitulasi dan disahkan untuk suara presiden dan juga calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Dimana dari 25 provinsi, 24 provinsi ini diunggeli oleh Paslo nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan satu provinsi ini diunggeli oleh Paslo nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar. Tepatnya pada rekapitulasi yang dimulai sejak pukul 13 tadi di rekapitulasi provinsi ke-24 dan ke-25. Ini Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar mengungguli Paslo nomor lainnya dengan perolehan suara sebanyak 1.700.000 lebih suara di Sumatera Barat. Di Susul di peringkat kedua Prabowo Subianto dengan suara sekitar 1.200.000 lebih suara. Dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud dengan perolehan suara sekitar 200.000 lebih suara. Memang ada kejutan ini yang terjadi dalam proses rekapitulasi hari ini. Dimana di pukul 11 sejak dimulainya penghitungan provinsi yang ke-22 dan ke-23 ini posisi Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar ini berada di posisi ketiga. Di posisi kedua ada Ganjar Mahfud dan posisi pertama Prabowo Subianto dengan memperoleh sekitar 60.11.000 lebih suara. Dimana di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini bergeser posisinya dimana sampai saat ini di posisi pertama Prabowo Gibran dengan perolehan 65.339.000 lebih suara. Nomor duanya Anies Mohaimin Iskandar 24.278.000 lebih suara dan di posisi ketiga Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan 21.223.000 lebih suara. Memang sampai saat ini KPU menargetkan hari ini 63% lebih rekapitulasi nasional ini dilakukan yang sebanyak 23 provinsi. Dan jika kita melihat 25 provinsi sudah direkapitulasi artinya sudah lebih dari 63% suara rekapitulasi nasional terkait Pilpres 2024 ini sudah direkapitulasi. Dan informasi lainnya Andro, Gina Vita dan juga Pemirsa hari ini memang direncanakan rapat dengar pendapat oleh KPU dan Komisi 2DPR RI namun diundur pada tanggal 21 Maret 2024 mendatang. Untuk Sematara demikian Andro Gina saya kembalikan ke Anda di sedio. Baik terima kasih keratas laporan Anda langsung dari Gedung KPU Jakarta.